Halo netizen, sekarang kita ada all new Toyota Corolla Altis tipe G. Nah, jadi ini tipe yang paling bawah ya dari line-up-nya Corolla Altis yang terbaru. Dan kalau di bagian depan kita bisa lihat ya, sebetulnya ini desainnya masih mirip-mirip khas Toyota zaman now yang sudah keen look. Jadi grill-nya tipis tapi air drive-nya besar. Yang perbedaan dari tipe G ini yang kelihatan ya, lampunya dia beda ya. Jadi di sini tuh lampunya dia proyektor halogen, di sini adalah kayak semacam DRL dan lampu senja yang cuma LED 2 titik kayak C-Char yang non-hybrid. Dan seandainya di sini dia halogen. Tapi di bagian bawah dia fog lamp-nya tetap LED seperti yang di atasnya ya, tipe V dan hybrid. Di sini juga ada sensor parkir di bagian depan. Sama di bagian sini tuh ada air dam yang warna hitam doff. Rupa sih kalau yang tipe V atau hybrid itu dia warnanya beda, tapi seinget gue agak beda dibandingin dengan tipe G ini. Mungkin kalau ada yang inget bisa komen di bawah aja. Nah, lihat ke samping lagi. Dia velg-nya juga beda ya, dia singletone. Dan velg-nya juga cuma 16 inci. Dibannya itu Michelin Prime C4 yang berukuran 205-55R16. Jadi bukan two-tone seperti tipe V dan hybrid. Terus lanjut ke samping. Sphere-nya masih sama. Dia ada lampu sen di bagian ujungnya. Dan dia juga nempelnya di bagian pintu ya, bukan di pilar A sini. Dan ada window line chrome di atas handle juga chrome. Dan di belakang ini lampunya sama seperti tipe V. Jadi dia sudah pakai LED bar di bagian sini. Dan ada lampu rem di sini. Lampu sen-nya di bawah. Dan lampu mundurnya ada di bagian sini. Di bagasinya ada emblem Corolla Altis. Dan ada emblem 1.8 tipe G. Di belakang juga sensor parkir 4 titik sama seperti tipe V. Dan untuk bagasi juga dia sama ya. Dia tombolnya agak ke kanan. Dia nggak pas di bawah emblem Toyotanya. Dan dia juga nggak ada kamera mundur ya. Nggak kayak di tipe V. Untuk bagasi sih sama aja. Jadi mirip-mirip seperti di tipe di atasnya. Dan di bagian bawah ada ban serep yang full size plus tool kit dan dongkrak. Oke, yuk kita tutup aja. Oke, sekarang kita lihat ke ruang mesin dulu yuk. Untuk mesin dia sama seperti di tipe V ya. Jadi dia mesinnya 1800cc, 4 silinder, naturally aspirated, yang berkode 2ZR FE. Tenaganya sekitar 140 PS dan transmisinya juga sekarang untuk yang tipe G dan tipe V sama ya. CVT ke rada depan. Jadi udah nggak ada yang transmisi manual lagi. Oke. Yuk sekarang kita lihat ke interiornya. Nah, dia juga tetap ada akses kiles ya di bagian handle pengemudi. Jadi sama seperti tipe V. Dia itu yang paling kelihatan adalah ini nih. Joknya dia bahannya fabric ya. Bukan kulit seperti tipe V dan hybrid. Begitu juga dengan pengaturan joknya. Dia manual. Di sini ada height adjuster, recline, dan ada sliding. Terus di sini juga ditulis membuka bagasi dan cup bensin. Dan dia juga sudah ada set airbag ya di bagian sini. Oke. Yuk langsung kita lihat ke dalam aja. Nah, untuk di bagian dalam. Yang kelihatan juga setirnya ini juga bukan di lapis kulit ya. Ini setirnya urutan biasa dan pengaturan sih tetap sama. Bisa tilt telescopic. Dan di sebelah kiri ini ada tombol untuk buat ngatur-ngatur MID. Ada volume, voice command, tombol back, dan tombol telepon. Yang sebelah kanan, dia nggak ada cruise control. Jadi tombolnya cuma buat ganti mode dan next track doang. Di belakang setir juga belum ada pedal shift. Dan ada tuas untuk lampu. Dia sudah auto headlight sih. Dan ada switch fog lamp. Untuk wiper, dia belum auto. Tapi sudah ada intermittent timernya. Speedometer juga agak beda ya. Jadi kalau di tipe V dan tipe hybrid, yang tengah di bagian speedometer itu layar full digital. Kalau di sini speedometernya masih analog dan pakometernya juga masih analog. Dan MID-nya itu cuma layar kecil yang tetap LCD sih. Tapi dia agak gesek ke kanan gitu. Jadi kayak speedometernya GR Yaris yang baru ya. Jadi agak sedikit lebih simple. Dan walaupun begitu, dia tetap ada sort of engine button ya. Karena tadi sudah ada keyless juga. Di sebelah kanan ada ventilasi AC, bisa dibuka tutup. Terus di bagian bawah ini ada headlamp leveling. Dan ada tombol untuk ngereset TPMS. Di bawah juga pedalnya cukup normal khas mobil Jepang. Dan ada footrest sebelah kiri. Dan ada ini juga nih airbag untuk lutut pengemudi. Di pintu juga ini gak ada soft touch ya di sini. Gak ada soft touch. Handlenya dia warna hitam gini aja. Dan pengaturan spion di sini ada. At least ada pelipatan elektrik ya. Dan auto up-down tetap ada loh. Ternyata ini walaupun di sini gak ada labelnya. Tapi kalau diteken itu ada kayak dua step gitu loh. Jadi all auto tetap ada. Dan ada central lock, window lock, dan ada panel fabric di bagian armrest ini. Di door pocket ada speak, ada ini ya. Ada buat ngaruh minum dan buat ngaruh barang. Dan ada speaker juga. Terus ada tweeter di pojokan dashboard. Ada SRS curtain airbag di pilar A sampai pilar C. Ada grab handle di sebelah sini. Terus ada seatbelt head adjuster. Di sun visor pengemudi ada selipan kartu. Dan kalau dibuka dia ada cerminnya tapi belum ada lampunya. Sipion tengah dia manual dimming. Kalau tipe V itu ada auto dimming. Dan ada ini juga ya. Lampu baca di depan bisa individual. Dan ada sun visor sebelah kiri. Nah untuk head unit dia juga sama seperti di tipe V ya. Dia aftermarket yang bukan OEM fitnya dari Toyota. Kalau di tipe hybrid itu benar-benar bawaan dari mobil ya. Dan bahkan nyambung ke mobil juga. Jadi kita bisa lihat kinerja system hybridnya. Tapi kalau untuk tipe G dan tipe V dia head unitnya kayak gini. Ini head unit yang dari Toyota Fortuner atau Innova yang generasi sekarang. Tapi yang versi awal-awal banget. Lanjut ke bawahnya dia ada tombol hazard dan ada dua ventilasi AC. Dan di bawahnya lagi ada knob untuk AC. Jadi AC-nya dia sekarang AC biasa ya. Bukan climate control seperti tipe V. Yang tengah ini untuk fan speed. Ada sirkulasi udara. Terus ada temperatur tapi belum ada heater. Dan ada arah AC yang cukup lengkap. Dan ada defogger belakang juga. Di sini juga ada ini juga tempat penyimpanan. Ada tombol sport mode. Dan ada tombol untuk mematikan ESP. Dan untuk transmisi dia CVT dengan mode manual ya. Tapi dia belum ada pedal shift seperti tipe V. Dan dia juga ininya nih knobnya itu dia karet biasa bukan kulit. Tapi di shift bootnya ini udah ada kulit sintetisnya juga. Dan di belakangnya ada electronic parking brake lengkap dengan brake hold. Ada dua buah cup holder. Terus di armrest ini. Ini juga plastik ya. Bukan kulit seperti di tipe V. Di dalamnya arut pot penyimpanan dan ada power outlet 12V. Untuk glove box dia tetap soft opening sih untungnya. Dan oke. Cukup segitu aja untuk di bagian kabin depan. Yuk sekarang kita keluar aja. Untuk di bagian belakang. Dia nggak jauh beda sama seperti yang tipe V ya. Cuma sama seperti di depan dia joknya fabric. Dia tetap ada input ISOFIX. Dan di tengah dia tetap ada armrest seperti ini. Dan ada dua buah cup holder-nya. Headrest juga ada dua yang adjustable. Yang di tengah ini cuma gundukan gini aja ya. Jadi nggak bisa di adjust. Ya sisanya sama seperti yang tipe V. Yang pernah udah gue review juga. Oke. Oke cukup segitu dulu untuk review dari volume. Toyota Corolla Altis. Tipe G kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata-kata dalam penyampaian review. Terima kasih banyak telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat menikmati. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.